Saya waktu menjadi pelatih, kadang-kadang di dalam ruang ganti itu saya tidak membahas taktikal, tapi bagaimana memotivasi mereka. Kadang-kadang itu. Karena dengan posisi dia marah, posisi dia dengan lelah, kita akan berbicara taktikal gini-gini. Dia tidak akan masuk. Ya itu yang saya rasakan, saya menjadi pemain juga seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita ngomong, bicara, kita kuatkan mental mereka, kita bangkitkan lagi. Habis itu sudah selesai, tidak ada bicara taktikal. Dan terbukti beberapa kali saya bicara begitu, anak-anak main luar biasa. Kita tidak memarahi mereka. Karena dalam kelelahan, kalau kita tekan lagi, dia mentalnya akan jatuh. Itu pengalaman saya sebagai pemain dan saya tularkan waktu menjadi pelatih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.